Halo Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita pengen membagikan ide bisnis rumahan yang laris manis banget pengen tau hari ini kita mau bikin apa langsung simak videonya oke bahan pertama ada kubis atau yang biasa disebut kol ya kemudian kita koyak satu persatu seperti ini ini masih seger banget jadi agak susah ya teman-teman oke kita lakukan hingga selesai selanjutnya kubis kita cuci bersih baru kemudian kita kukus sebentar biar dia itu agak lentur ya sehingga gampang dibentuk kemudian siapkan 1 sendok teh garam ya kemudian bawang merah goreng 1 sendok makan bawang putih goreng 1 sendok makan juga kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh kemudian merica bubuk saya pakai seperempat sendok teh lalu kita ulek hingga halus selanjutnya kita pindahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya ke dalam wadah kemudian kita tambahkan daging sapi yang sudah dihaluskan ini saya pakai kurang lebih 150 gram daging ayam saya pakai 100 gram kemudian 1 butir telur saya campurkan jadi satu ya kita aduk-aduk hingga merata selanjutnya kita akan tambahkan tepung kanji atau tepung aci atau tepung tapioca sama ya satu nama ini sebanyak saya pakai 200 gram teman-teman bisa sesuaikan ya misalnya pengen hasilnya lebih banyak boleh ditambah tepungnya ya kemudian kita aduk-aduk hingga merata kalau teman-teman merasa ini tuh kayak terlalu padat boleh ditambahkan air hangat atau air panas ya secukupnya aja sedikit demi sedikit kalau saya sih ini nggak ditambahin air sama sekali ya hasilnya seperti ini kalau pengen tepungnya banyak kan otomatis dia nggak padat jadi boleh ditambahkan air kalau seperti saya ini udah pas ya teman-teman selanjutnya ini kubis yang udah kita kukus bentar tadi hasilnya seperti ini lalu kita isi adonan secukupnya aja baru kemudian kita lipat seperti ini ya untuk isianya bisa disesuaikan ya misalnya teman-teman bisa buat yang ukuran besar sedang atau kecil ya bisa disesuaikan dengan harga jual yang akan dipatok nantinya oke ini dia hasilnya banyak banget langsung aja kita panaskan panci pengukus dan kita kukus bahannya ya semuanya langsung kita kukus ini bisa disebut siomei gubis bisa disebut basel gubis ya teman-teman oke kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai matang seperti ini dia hasilnya bisa dilihat ini harum banget dan seger langsung aja kita angkat semuanya ya oke mantep banget ini bisa dimakan langsung bisa dimakan bareng saus sambal atau saus kacang ya teman-teman untuk kemasan saat dijual itu itu macam-macam ya kalau di tempatku itu kemasan mica besar isinya itu 10 biji harganya itu 20.000 sampai 25.000 tergantung ukuran dari jajanan ini ya teman-teman jadi untuk harga jual itu terserah teman-teman bisa disesuaikan dengan modal di wilayahnya masing-masing karena harga beda di satu wilayah dengan wilayah yang lainnya jadi bisa disesuaikan aja kalau ini si tiga bisa dijual berapa lah ya misalnya kalau sebijinya itu 2.000an ya berapa gitu ya kalau yang besar itu di tempat saya itu ada yang 3.000 sampai 3.500 juga ada ya kalau kecil gitu antara 1.500 sampai 2.000 jadi bebas banget oke kita lengkapi dengan saus sambal ya sangat mudah banget membuat ide bisnis ala mau punya cerita hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita karena disini kita akan bagikan resep jajanan ide bisnis ide jualan dan informasi yang bermanfaat lainnya jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial kalian ya jangan lupa klik tombol loncengnya terima kasih kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati